Intro Halo Mirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana kembali menemani anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama. Sebagai pembuka, kami hadirkan informasi terkait Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence yang mengunjungi Indonesia pada Rabu malam 19 April 2017. Di segmen kedua, kami sajikan informasi tentang Anies Baswedan yang menemui Basuki Cahyapurnama di Balai Kota usai memenangi pilkada DKI tahap kedua. Membahas Anggaran Daerah Perubahan DKI 2018 Dan di segmen ketiga, ada informasi terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK yang dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Di segmen terakhir, kami hadirkan informasi terkait PT Pelindo II yang akan meningkatkan kapasitas total Pelabuhan Tanjung Priuk mencapai 11,5 juta teus dengan waktu bongkar muat rata-rata dua setengah hari. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence berkunjung ke Indonesia pada Rabu malam 19 April 2017. Kunjungannya untuk membahas sejumlah hal, baik isu nasional maupun internasional termasuk meminta pemerintah Indonesia memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Richard Pence tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu malam 19 April 2017 didampingi istri dan dua putrinya menggunakan pesawat kepresidenan bernomor 8-0-0-0-2. Pence disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. Kamis pagi, 20 April 2017, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Fence di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, baik isu nasional maupun internasional. Komitmen Amerika untuk meningkatkan strategi partnership dengan Indonesia akan fokus kepada bidang-bidang kerjasama dan investasi. Dan bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution. A stronger defense partnership will serve us well as we confront the various security threats and challenges that we now face. And of course, one of the greatest threats we face is the rise and spread of terrorism. Sadly, Indonesia is no stranger to this evil, nor is the United States of America. Usai memberikan pernyataan, kegiatan dilanjutkan dengan Veranda Talk, yakni komunikasi khas Jokowi yang dilakukan di teras belakang Istana Merdeka. Kunjungan Mike Pence ke Indonesia membawa dampak positif. Ada beberapa kerjasama yang disepakati, yakni peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi, kerjasama maritim, kerjasama penanggulangan terorisme. Selain itu, kerjasama peningkatan saling pengertian dalam memajukan toleransi beragama dan nilai Islam moderat. Kerjasama lainnya adalah keberlanjutan keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Asia dan Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Mike Pence juga bertemu wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam pertemuan itu, Amerika dan Indonesia lebih memilih meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dibandingkan multilateral seperti Trans-Pacific Partnership. Alasannya, Amerika Serikat dan Indonesia tak lagi menjadi bagian dari TPP. Hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika yang tentu kita ingin pahami dulu apa yang mereka maksud dengan American First. Jadi tentu bagi dia bagaimana peningkatan hubungan perdagangan dan investasi di negara-negara yang lain seperti Indonesia. Dalam pertemuan itu, kedua wakil Presiden sempat menyinggung hambatan-hambatan yang dialami eksportir Amerika Serikat. Kendati demikian, Amerika Serikat berharap mampu bekerjasama dengan Indonesia dalam banyak bidang. Usai bertemu Yusuf Kala, Mike Pence mengunjungi Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal, Mike Pence disambut imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pence sempat berfoto dengan latar belakang kubah Istiqlal dan menara gereja katedral yang berada di seberangnya sebagai bentuk kerukunan di Indonesia. Setelah itu, Mike Pence mengunjungi kantor sekretariat ASEAN mengingat ekspor Amerika ke ASEAN telah menciptakan 550 ribu pekerjaan di Amerika Serikat. Selain itu, ada 42 perusahaan asal Amerika Serikat yang bisnisnya berkaitan erat dengan ASEAN. Adapun total investasi Amerika di ASEAN mencapai 274 miliar dolar. Fakta itu menunjukkan jika hubungan Amerika Serikat dan ASEAN sangat menguntungkan. Di tengah kebijakan proteksionisme ekonomi Presiden Donald Trump, Indonesia harus cerdas menyikapi peluang bisnis termasuk menjawab secara nyata tudingan negara curang dalam neraca perdagangan Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan sebesar 50 miliar dolar. Kemudian Presiden Trump mengeluarkan dua perintah eksekutif untuk mencari penyebabnya. Salah satunya menganalisis negara per negara dan produk per produk. Hasilnya, didapati 16 negara diduga melakukan kecurangan sehingga Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan. Indonesia salah satunya. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor produk non-migas Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 2,78 miliar dolar pada Februari lalu. Ini menempatkan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor non-migas kedua terbesar setelah Tiongkok dan India. Kemudian, secara keseluruhan, kinerja ekspor Indonesia sepanjang Februari lalu meningkat menjadi 12,57 miliar dolar, sedangkan impornya sebesar 11,26 miliar dolar. Hasilnya, kinerja perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,32 miliar dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, Januari-Februari, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 2,75 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia memiliki beberapa sektor ekspor unggulan yang berbasis pada komoditas. Beberapa komoditas bahkan dalam jumlah banyak diekspor ke Amerika Serikat di antaranya tekstil dan produk tekstil, alas kaki, otomotif, kertas, kelapa sawit, dan produk turunannya kakao olahan, biji kakao, dan kopi. Dalam kunjungan Mike Pence, diketahui jika tudingan kecurangan perdagangan sebenarnya lebih ditujukan kepada Tiongkok, karena lebih banyak mengambil keuntungan dibanding Indonesia. Sebab, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia hanya beberapa miliar dolar, dan tidak melebihi defisit perdagangan dengan Tiongkok. Sementara terkait investasi, Wakil Presiden Amerika Serikat meminta sejumlah kendala yang ada harus segera diperbaiki. Namun, Amerika Serikat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo melakukan deregulasi kebijakan demi meningkatkan investasi. Sedikitnya ada tiga kendala berinvestasi di Indonesia, yakni terkait hak kekayaan intelektual, kurangnya transparansi dalam kebijakan, serta kewajiban menggunakan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di dalam industri manufaktur. Di hari kedua lawatannya, Mike Pence melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Pence menyaksikan penandatanganan sebelas kerjasama antara perusahaan Amerika Serikat dengan perusahaan Indonesia. Secara umum, kerjasama itu mencakup sektor energi, infrastruktur, hingga penerbangan dengan nilai investasi di atas 10 miliar dolar. Investasi Amerika memang agak istimewa karena cenderung kualitas tinggi. Jadi teknologi tinggi, merek yang dahsyat, dan tentunya kami ekstra gembira karena beberapa deal ini juga baik untuk efisiensi dan produktivitas ekonomi Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas kerjasama itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bertolak ke Amerika Serikat untuk membahas lebih detail terkait beberapa hal yang diperlukan. Kita menerjemahkan komitmen baru pemerintah Amerika Serikat terhadap penguatan strategic partnership dengan Indonesia karena sekali lagi pada saat ada komitmen antara leaders harus segera digambarkan bagaimana implementasi. Bagi Indonesia, kerjasama itu membuktikan tingginya harapan Amerika Serikat terhadap peluang usaha di Indonesia. Di sisi lain, kegelisahan Amerika Serikat terhadap kebangkitan Tiongkok seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk meningkatkan kerjasama, tidak hanya terhadap sektor-sektor strategis. Harapannya Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Tim Liputan, Berita 1 Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau Ahok akhirnya dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Informasinya kami hadirkan usai jadat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.